Legenda kelelawar seri 5 pendekar harum jelit 11. Padahal di atas kapal memang tidak cuma mereka bertujuh. Selain Chow Liu Hyang, Oh Ti Ho A, Kau Chu Tiang, Kim Leng Chi, Kong Sun Jatih, Tek Lak Cek dan Tio Sem masih ada belasan kelasi kapal. Apakah mungkin salah satu kelasi itulah pembunuhnya? Belum lagi Chow Liu Hyang, Kau Chu Tiang, Kong Sun Jatih dan Tio Sem melangkah keluar kamar Kim Leng Chu mendadak terdengar suara teriakan keras. Suara teriakan itu jelas suara Oh Ti Ho A. Keruan kejut Tio Sem tidak kepalang, serunya dengan muka pucat, wah, celaka si Oh Oh dalam keadaan mebuk, tidak seharusnya kita meninggalkan dia sendirian di sana, belum habis ucapannya, segera ia memburu kembali ke kamarnya. Terlihat Oh Ti Ho A sedang berduduk di atas tempat tidurnya dengan napas ternah. Matanya terbelalak lebar penuh garis merah, tangannya mencengkeram sebuah topeng, topeng buatan dari kertas, sudah diremasnya hingga wancur. Melihat Oh Ti Ho A masih hidup tanpa kekurangan sesuatu apapun, seketika Tio Sem menjadi hekimalah, dan beratnya, apa yang kau teriakan? Apakah kumat penyakit gilamu pandangan Oh Ti Ho A tampak aku melototi dinding di depannya, seakan-akan di situ tumbuh beraneka warna bunga, meski Tio Sem berteriak keras, ternyata tak digubrisnya. Tio Sem menjengek pula, hektometer, banyak minum beberapa cawan arak saja lantas mabuk sedemikian rupa, ku kira selanjutnya jangan sok pamer lagi jangan menantang minum arak lagi dengan orang lain. Oh Ti Ho A tetap seperti tidak mendengar ucapannya, setelah termangu-mangu setian lama, mendadak ia berjumpalitan di tempat tidur, lalu berkeplok tertawa dan berseru, Hahaha, si pengganas itu ternyata betul bocah ini. Hahaha, memang sudah kuduga pada suatu hari dia pasti akan ku bekuk. Kau bilang siapa pengganasnya? Tanya Tio Sem. Ting Hang jawab Oh Ti Ho A sambil mendelik. Sudah tentu Ting Hang, siapa lagi kalau bukan dia? Tio Sem memandangnya dari atas ke bawah, sedikitnya berulang tujuh kali, akhirnya ia menghela nafas, Katanya, memang sudah kuduga bocah ini pasti belum sadar dari mabuknya, kalau tidak masakah bisa melihat setan seketika Oh Ti Ho A berjingkrak gusar, teriaknya. Kau sendiri melihat setan, setan alas gemerdap sinar metu Cio Liuhi yang ia termenung sejenak, lalu bertanya, apa benar barusan kau melihat Ting Hang sudah tentu benar, jawab Oh Ti Ho A. Di mana kau melihatnya? Tanya Cio Liuhi yang pula. Di sini, di dalam kamar ini, kata Oh Ti Ho A. Tio Sem lantas menjenek. Tadi sudah jelas kau tertidur seperti babi mampus, kira bagaimana kau dapat melihat orang bisa jadi lantaran aku terlalu banyak minum sehingga rasanya tidak enak, Mendadak aku merasa muar dan ingin muntah, seketika aku tersadar, tetapi rasanya masih pusing, pula tenaga untuk merangkak bangun saja rasanya tidak ada, orang yang tidak sepenuhnya mabuk memang dapat tidur dengan sangat lelap, tapi bila mabuk, rasanya menjadi sukar untuk tidur dengan nyenyak. Cio Liuhi yang mengangguk, sebab ia sendiri juga mempunyai pengalaman begitu. Pada waktu aku berbaring dalam keadaan samar-samar itulah mendadakku rasakan ada seorang berada di kamar ini dan mendekati tempat tidurku, sayup-sayup orang ini seperti memanggilku sekali, kau membuka mata, tidak tanya Cio Liuhi yang. Mataku memang setengah terpicing, maka dapatku lihat seraut wajah yang pucat tak jelas siapa dia waktu memanggil aku pun malas untuk menjawab. Siapa tahu mendadak ia hendak mencekik leherku, tangan Oh Tihoa meraba leher sendiri, ia menghela nafas panjang, lalu menyambung, kuat sekali tangannya, aku tidak mampu melepaskan diri, ingin menjerit juga sukar, maka sekenanya tanganku mencakar mukanya, dan mukanya lantas kena kau cekar lepas, begitu bukan tanya Cio Liuhi yang sambil menatap topeng yang dipegang Oh Tihoa. Betul, memang begitulah, kata Oh Tihoa. Waktu itu dapatku lihat jelas orang itu ternyata tinghang adanya. Dia sendiri juga terkejut karena topengnya dapatku cengkeram lepas, kesempatan ini segera kugunakan untuk menggenjot perutnya, dia tertawa lalu melanjutkan, kau tahu kepalanku ini cukup keras, jarang yang sanggup menahan genjotanku, lalu mana orangnya tanya Cio Liuhi yang. Setelah kenaku pukul perutnya, cekikannya. Lantas terlepas, ia jatuh di tempat tidur depan situ, tapi waktu aku melompat bangun hendak membekuknya dia sudah menghilang. Tio Sen tertawa, katanya. Apakah kau tahu mengapa bisa terjadi begitu ya, aku memang tidak habis mengerti mengapa dia bisa menghilang mendadak, jawab Oh Tihoa. Mau ku beritahukan kepadamu, kata Tio Sen. Kau tahu, tanya Oh Tihoa. Coba jelaskan, sebab apa yang kau katakan itu tidak lebih hanya dalam impian belaka, kata Tio Sen. Orang dalam mimpi sudah tentu bisa datang dan hilang mendadak, belum habis ucapannya, serentak Oh Tihoa melompat bangun dan mencengkeram dada bajunya sambil berteriak murka, masa kau tidak percaya pada ceritaku ini? Berdasarkan apa kau tidak percaya hampir-hampir Tio Sen tak dapat bernapas karena cengkeraman Oh Tihoa, dengan suara serak ia menjawab. Jika kau tidak mimpi mana bisa kau melihat Ting Hang mengapa aku tidak dapat melihat Ting Hang karena Ting Hang sudah mati, ujar Tio Sen. Baru sekarang Oh Tihoa terkejut tanyanya cepat, apa? Ting Hang sudah mati. Kapan dia mati sedikitnya sudah ada 3-4 jam, jawab Tio Sen. Apa betul Oh Tihoa menegas? Sudah tentu betul, bahkan aku dan kau cuti yang yang menggotongnya ke dalam peti mati, jawab Tio Sen. Perlahan Oh Tihoa berpaling dan menatap kau cuti yang, orang jangkung itu mengangguk, katanya, betul, mayatnya masih berada di dalam peti mati, sedikit pun tidak dusta, Air muka Oh Tihoa menjadi rada pucat, cengkeramannya lantas dikendurkan, gumamnya, habis siapa orang tadi kalau bukan Ting Hang. Apa betul aku memang melihat setan melihat ketakuan Oh Tihoa yang bingung itu, Tio Sen menjadi tidak tega katanya dengan suara halus, Seorang kalau banyak minum, mati memang suka kabur, mimpi buruk juga sering terjadi. Pernah satu kali dalam keadaan mabuk aku pun merasa bertemu dengan kau Cetian dan Ti Pet K, kau percaya tidak sekali ini Oh Tihoa tidak dapat omong lagi, ia menjatuhkankan diri di tempat tidur dan menutup mukanya dengan bantal. Lebih baik begini, ujar Tio Sen tertawa. Sehabis minum arak urusan apapun tak lebih menyenangkan dan tidur, mendadak kau Cutiang berseru, Kutau tempat sembunyi si pembunuh Wawo? Kau tahu Coh Liu Hiang merasa heran. Pembunuh itu tentu menyamar sebagai kelasi dan bercampur di antara mereka, jawab kau Cutiang. Sayang sebelumnya kita tidak pernah berpikir tentang ini, makanya kita menjadi saling curiga. Kalau tidak, mungkin si pembunuh takkan mudah melakukan aksi trollernya, Coh Liu Hiang menganggup perlahan, katanya, ya ini pun mungkin terjadi. Bukan cuma mungkin hakikatnya pasti demikian, kata kau Cutiang, dengan bernap selantes menyambung pula, Coba kau pikir siapakah yang paling banyak kesempatan berdekatan dengan cawan arak kelasi yang berdinas di dapur, jawab Coh Liu Hiang. Betul, seru kau Cutiang. Ada lagi, justru lantaran menyamar sebagai kelasi, maka Heiko Atian dan Hiang Tianhui tidak curiga sedikitpun ya, memang masuk akal, kata Tio Sen. Mumpung urusan belum kasih, terlanjur, Mari sekarang juga kita menyelidikinya, kata kau Cutiang. Ker bagaimana menyelidikinya, tanya Tio Sen. Kau Cutiang berpikir sejenak, katanya kemudian, kelasi kapal ini pasti terdaftar namanya lebih dulu kita periksa buku daftar nama mereka, lalu kita tanya satu per satu akhirnya pasti dapat kita temukan orangnya, gagasan ini memang boleh juga, cuma kurang tenaga. Terpaksa semua orang berbagi kerja dan melaksanakan tugas masing-masing. Tio Sen tetap tinggal untuk menjaga Oh Ti Ho A. Pek Lak Cek juga tetap menjaga Kim Leng Chi. Pintu kedua kamar itu sama terbuka, bila perlu kedua pihak dapat saling memberi bantuan. Kelasi yang menemani Pek Lak Cek itu bernama Tantai Tiong, seorang yang jujur ya tahu daftar nama para kelasi tersimpan di kamar Kim Leng Chi ini. Sebab kamar ini terhitung paling baik, disinilah Heiko Atian tinggal sebagai Nahkoda. Setelah menemukan daftar nama itu di almari, Kau Cepi yang lantas mengajukan usul, sekarang aku dan Coh Yang Sui serta Kong Sun Sian Sing menuju ke arah masing-masing untuk mencari para kelasi dan mengumpulkan mereka di sini. Paling lambat dalam setengah jam kita harus bertemu pula di sini, gagasan ini pun sangat baik, hakikatnya memang juga tiada gagasan yang lain. Dek kapal tempat tinggal para kelasi itu sangat suram, hanya sebuah pelita saja menerangi ruangan yang sumpek itu. Agaknya para kelasi sudah tertidur nyenyak. Coh Liu Yang berseru memanggil tapi tiada jawabannya coba menarik tangan salah seorang kelasi itu, ternyata tangan itu sudah dingin dan kaku. Rupanya semua kelasi yang berada di dek situ telah menjadi mayat seluruhnya. Tanda luka yang mematikan para kelasi itu pun bekas pukulan Cuseh Chiang. Tangan Coh Liu Yang menjadi rada dingin juga. Ia melangkah mundur keluar dek, lalu memutar tubuh dan cepat berlalu ke atas geladak. Di atas geladak terdapat empat orang tapi semuanya juga sudah mati. Bintang tampak berkedap kedip di langit, angin laut meniuk berdesir, kapal sedang berputar perlahan di tengah lautan. Maklum kapal tanpa jurumudi sebab jurumudinya juga mati. Di bagian dada ada tanda bekas pukulan warna merah. Kemanakah kau Ciu Tiang yang mendapat tugas memanggil kelasi? Mengapa kau Ciu Tiang juga menghilang? Jarang sekali Coh Liu Yang gemetar. Pernah satu kali dia dan Oh Di Hoa mencuri arak simpanan orang, jika mereka tidak sembunyi di dalam guci arak raksasa, hampir saja mereka kepergok, waktu itu hawa sangat dingin sehingga arak di dalam gentong itu seakan-akan menjadi es dia menggigil entah karena kedinginan atau karena ketakutan, yang jelas dia benar-benar menggigil. Tapi itu adalah kejadian lebih 20 tahun yang lalu. Waktu itu dia baru berumur 7 tahun. Sejak kejadian itu, dia tidak pernah menggigil lagi, hingga sekarang. Sekarang ia menggigil pula tiada hentinya, sebab untuk pertama kalinya ia merasakan betapa luasnya dunia ini dan betapa kecilnya diri sendiri. Untuk pertama kalinya ia merasakan betapa misteriusnya kejadian di dunia ini dan terbatasnya kecerdikan manusia. Dia merapatkan leher bajunya, kemudian melangkah turun ke kabin. Kongsun Jat Ih sudah kembali. Melihat air mukanya dapat diduga, dia tidak dapat menemukan seorang pun yang hidup. Pertanyaan pertama yang diajukan Chow Liu Hiang adalah, di mana kau Jut Yang? Sudah kembali ke sini? Belum bukankah dia pergi mencari kawanan kelasi di atas geladak bersama Tantai Tiong kata Tio Sen? Chow Liu Hiang menghela nafas katanya, tidak ada dia tidak berada di sana, jangan-jangan ia pun mengalami nasib malang seperti yang lain kata Tio Sen dengan was-was. Namun Chow Liu Hiang tidak menanggapi pertanyaannya. Dia memang tidak perlu memberi jawaban. Seketika Kongsun Jat Ih berubah sikap, katanya, orang ini, belum lanjut ucapannya, mendadak Oh Tio Al melompat bangun dan mencengkeram leher bajunya sambil membentak. Jika kau cuti yang mati pembunuhnya pasti dirimu dan bukan orang lain, sikap Kongsun Jat Ih berubah pula, katanya sambil menyengir, jangan-jangan mabuk Oh yang belum lagi sembuh, cepat Tio Sen memburu maju dan menarik Oh Tio Al sambil berkata, sekarang bukan waktunya kau bermain gila, lekas lepaskan tanganmu Oh Tio Al menjadi gusar, teriaknya, kau suruh aku melepaskan dia? Apakah kau tahu siapa dia? Tahukah kau bagaimana asal-usulnya kau sendiri tahu? tanya Tio Sen. Sudah tentu ku tahu, jawab Oh Tio Al dengan suara lantang. Dia adalah bandit yang sekaligus membinasakan ratusan prajurit pengawal di Hai Hang Hu, sedangkan kau cuti yang adalah utusan rahasia yang dikirim Hem Chiang Kun dari Kuan. GWA untuk mengusut peristiwa itu. Karena menyadari perbuatannya bakal ketahuan, maka lebih dahulu dia bunuh kau cuti yang untuk menghilangkan jejak, Sekali ini Tio Sen benar-benar melengat. Chow Liu Hiang juga merasa rada di luar dugaan. Pek Lak Cek sudah memburu tiba, demi mendengar ucapan Oh Tio A itu ia lantas berhenti di tempatnya malah. Yang paling aneh ialah Kong Sun Giatih, tidak gusar atau takut, sebaliknya malah tertawa. Kau tertawa apa jengek Oh Tio A dengan gusar? Biarpun tertawa juga tiada gunanya, paling baik kau mengaku terus terang saja, dengan tetap tertawa, Kong Sun Giatih menjawab, untung Chow Yang Swe kenal diriku, juga dapat menjadi saksi bagiku, kalau tidak, urusan bisa runyam, sembari bicara ia terus menarik rambut panjang yang menutupi kepalanya sehingga kelihatanlah kepalanya yang buta dan telinganya sepasang daun kuping palsu buatan dari sejenis logam yang peka. Jadi tidak cuma rambutnya saja palsu, daun kupingnya juga palsu rambut palsu, tidaklah mengherankan telinga palsu yang jarang terlihat. Hi, tek, isin nih, si baju putih bertelinga sakti seru Oh Tio A, baka maling romantis, segera Tio Sam menukas, jangan-jangan yang terkenal sebagai poh tau, opas, nomor satu di dunia, si Neng Lung Hiong, Ah, tak berani, Cai Hei memang betul yang manli adanya, jawab Kong Sun Giatih dengan tertawa. Jelaslah sekarang bahwa nama Kong Sun Giatih juga nama palsu. Aha, sekali ini benar-benar telah salah wesel, opas terkenal keliru dianggap bandit, seru Tio Sam dengan tertawa. Muka Oh Tio A menjadi merah, katanya, hal ini tak dapat menyalahkan diriku tapi si kutu busuk tua inilah yang salah. Sudah sejak mula dia kenal Neng Loh Sian Singh, tapi dia justru tutup mulut dan tidak mau memberitahukan kepada kita, Chow Liu Hei yang tersenyum kecut katanya, padahal hal ini pun tak dapat menyalahkan diriku yang harus disalahkan adalah ilmu penyamaran Neng Loh Sian Singh yang teramat tinggi sehingga orang yang berpengalaman seperti diriku juga dapat dikelabui, Ah, mana Chai Hei mempunyai kepandaian setinggi ini, ucap Neng Ban Li. Lalu ia menyambung pula dengan tertawa, justru lantaran ingin menyamar maka jauh-jauh ku datang ke tempat Ahli Rias Nomor Satu di dunia ini wajah ku yang hebat ini adalah hasil karyanya, Ahli Rias Nomor Satu. Jangan-jangan, Tio Sen melirik Chow Liu Hei yang sekejap dan belum lagi menyambung, tiba-tiba Oh Ti Hoa menyela dengan tertawa, orang lain mengira Chow Liu Hei yang Ahli Rias Nomor Satu di dunia, ku tahu bukan dia, bukan dia, habis siapa tanya Tio Sen? Iyalah seorang nona cilik yang sangat cantik kutu busuk tua ini tidak lebih hanya muridnya saja, kata Oh Ti Hoa. Ah ingatah aku sekarang, seru Tio Sen. Orang sering bilang Chow Liu Hei yang mempunyai tiga teman cantik, yang satu berpengetahuan luas dan berdaya ingat kuat, seorang lagi mahir memasak orang ketiga mahir merias, jangan-jangan yang kalian maksudkan ialah dia betul, sedikit pun tidak salah, iyalah nona so, so Yong Yong, seru Oh Ti Hoa. Tanpa terasa Chow Liu Hei yang merabah hidungnya katanya, Oh, jadi Eng Lo Sian Sing telah bertemu dengan Yong Ji sebenarnya maksud Chai Hei hendak minta petunjuk kepada Chow Yang Swei, jawab Eng Ban Li. Tak taunya Chow Yang Swei tidak di tempat yang ku jumpai hanya nona so, nona song dan nona li di sana, tapi perjalananku tidak sia-sia, dia tertawa, lalu menyambung pula, sesudah nona song merias wajahku, dia bilang bukan saja orang lain tidak dapat mengenali diriku lagi bahkan Chow Yang Swei sendiri juga pasti akan pangling, tangan perempuan memang lebih gesit daripada tangan lelaki, kata Chow Liu Hei yang dengan tertawa. Hati perempuan juga lebih lembut, makanya senjata rahasia sebangsa jarum serta ilmu merias dan sebagainya, selain kaum perempuan lebih berhasil menguasainya daripada kaum lelaki, dengan gemas Soh Ti Hoa berkata, Semula ku kira kau cuti yang orang baik-baik siapa tahu caranya berdusa ternyata lebih licin daripada perempuan. Sudah sering kau tertipu oleh perempuan, kan pantas jika sekali tempo tertipu oleh lelaki, ujar Tio Sam dengan tertawa. Oh Ti Hoa melototinya sekejap, lalu berpaling dan berkata kepada Eng Ban Li, biarpun Chow Liu Hei yang pangling padamu, seharusnya kan mesti kau katakan padanya, Eng Ban Li menghela nafas gegetun, katanya, soalnya Chai Hai khawatir kalau kau cuti yang sudah bersekongkol dengan Hai Koatian dan Ting Hong, makanya tidak beraniku katakan terus terang di depan orang, yang banyak kupikir akan mengadakan kontak dengan Chow Yang Swei secara diam-diam, ah pahamlah aku sekarang, ujaroh Ti Hoa. Pantas Kim Cu Ti yang selalu mengalangi pertemuanmu dengan kami, kiranya ia khawatir rahasianya dibongkar olehmu, jika demikian, bahunya yang terluka itu tentu juga cuma pura-pura dan dilakukannya sendiri, kata Tio Sam. Tujuannya hendak memancing keluar kita agar ngelusian tidak sempat bicara sendiri dengan Chow Liu Hei yang, betul, tak kalah mana sudah kupikirkan hal ini, kata Eng Ban Li. Cuma seketika belum dapat kubuktikan maksudnya itu. Apalagi kedatanganku ini tidak cuma hendak menangkap malingnya, tapi juga ingin mencari barang curiannya, sebab itulah aku tidak berani bertindak secara gegabah, dan siapakah Pek Heng ini? Tanya Chow Liu Hei yang. Cai ha pealak, kata Pek Lak Cek. Pek Heng inilah tokoh utama yang sesungguh nefa di bawah Hem Tai Chiang Kun, Kun Goan Tong Chu Kang adalah ilmu andalannya, kekuatan lukangnya tiada bandingannya di daerah Kuan Gwa, Tukas Eng Ban Li. Jangankan Kuan Gwa, di daerah Kuan Lwe, dalam wilayah tembok besar, mungkin juga jarang ada bandingannya, ujar Chow Liu Hei yang dengan tertawa. Ah, mana berani, kata Pek Lak dengan rendah hati. Bisa jadi lantaran sudah lama berdiam di tengah pasukan yang berdisiplin keras, terutama di bawah Hem Tai Chiang Kun yang terkenal keren, atau mungkin karena wajahnya juga sudah dirias, maka apapun yang diucapkannya tetap tanpa memperlihatkan sesuatu tanda perasaan. Sebelumnya tidak tahu, baru kami ketahui setelah berada di atas kapal, jawab Pek Lak. Tadinya ku kira kau cuti yang sudah kabur keluar lautan, Tukas Eng Ban Li. Karena mencari Chow Yang Suwe juga tidak bertemu pula sudah lama ku dengar nama kebesaran Tio Heng, maka kami lantas berkunjung kemari, tak tersangka secara kebetulan dapat menumpang di kapal ini, kira bagaimana kalian mengenalinya. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah melihatnya? Tanya Chow Liu Hiang. Meski tak pernah melihatnya, tapi sudah pernah mendengar suaranya, jawab Peng Ban Li. Waktu dia mengganas di tempat bermalam tinwan Chiang Kun di Hai Hang Hu, kan tersisa seorang yang tak terbunuh olehnya, Oh, apakah gundik Chiang Kun itu? Tanya Oh Ti Hoa. Betul, nona itu dahulunya adalah bunga penghibur di kota Kiuseng yang serba pintar, selain mahir memetik alat musik, juga pandai menyanyi, selain itu dia juga mempunyai semacam kepandaian khas, kepandaian khas apa tanya Oh Ti Hoa. Yaitu menirukan suara orang, Tutu Reng Ban Li. Siapapun asalkan suaranya pernah didengarnya satu kali saja, maka dapat ditirunya dengan persis. Konon bila dia menirukan suara bicara him, Tai Chiang Kun sampai-sampai nyonya him, juga tak dapat membedakannya, Oh, jangan-jangan waktu kau cuti yang melakukan kerganasan, percakapannya didengar oleh dia tanya Oh Ti Hoa. Betul, justru lantaran itu, maka him, Tai Chiang Kun memberi tugas sulit ini kepada tua bangka sialan seperti deriku ini, ucap Eng Ban Li dengan menyengir. Mungkin kalian belum tahu bahwa ketajaman pendengaran Eng Lo Sian Sing tidak ada tandingannya di dunia ini, kata Chow Li Hu yang dengan tertawa, kalau ada orang yang sekali pandang takkan lupa lagi, maka Eng Lo Sian Sing adalah sekali dengar takkan pernah lupa lagi, sekali mendengar takkan lupa Oh Ti Hoa menegas. Ya, siapapun asalkan percakapannya didengar oleh Eng Lo Sian Sing, maka selanjutnya sekalipun orang itu menyamar dalam bentuk apapun juga pasti akan dikenali kembali oleh Eng Lo Sian Sing bila dia membuka suara, Oh, Pahamlah aku sekarang, kata Oh Ti Hoa. Jadi nona kesayangan Tin Wan Chiang Kun itu telah menirukan suara ucapan kau cu tiang dan diperdengarkan kepada Eng Lo Sian Sing, berdasarkan ciri suara yang didengarnya ini Eng Lo Sian Sing dapat mengenali kau cu tiang di sini. Betul, ku kira demikian adanya, ujar Chow Li Hu yang. Oh Ti Hoa menghela nafas gegetun, katanya, bila urusan ini tak kualami sendiri, betapapun orang bercerita kepadaku pasti tak ku percaya. Tampaknya orang Shik kau itu lagi sial, makanya bertemu dengan seorang ahli menirukan suara dan seorang lagi ahli memberdakan suara, ini namanya dosa tak berampun kejahatan pasti mendapatkan genjaran yang setimpal, kata Eng Ban Li. Bisa jadi kau cu tiang memang seorang bandi tulung, tapi dia pasli bukan si pembunuh yang melakukan teror di sini, kata Oh Ti Hoa pula setelah berpikir. Oh, apa dasarnya tanya Chow Li Hu yang. Ada beberapa hal dapat membuktikan dia pasti bukan si pembunuh, tutur Oh Ti Hoa. Pertama, waktu dia dan kalian berada di luar, memang betul ada seorang yang masuk kamar kita hendak membunuhku orang itu jelas bukan setan, jika demikian, jadi di kapal ini masih ada orang kedelapan kata Eng Ban Li sambil mengerutkan kening. Kedua, bila dia adalah pembunuhnya, sekarang dia pasti takkan terbunuh, kata Oh Ti Hoa pula. Siapapun tidak melihat mayatnya, dari mana diketahui dia sudah mati atau masih hidup, ujar Chow Li Hu yang. Bisa jadi dia merasa berdosa dan telah kabur, tiba-tiba pelak menyelah. Lautan seluas ini, dia mampu lari kemana kata Oh Ti Hoa. Jika dia berada di kapal ini, kemana pula dia akan bersembunyi? Apalagi dia akan tak mahir Cusah Chiang, juga tidak mampu menggunakan lengan kanan dan kiri sekaligus, mutiara yang kita temukan di tubuh mayat korban juga bukan miliknya, mutiara itu milikku tiba-tiba seorang mendengus. Jelas suara Kim Leng Chi. Air muka si nona masih kelihatan sisa-sisa habis mabuk, namun ucapannya itu cukup tegas dan jelas tampaknya pikirannya sudah lebih jernih daripada Oh Ti Hoa. Oh Ti Hoa menghela nafas panjang lalu berkata, mutiaramu mengapa bisa berada di tubuh orang mati? Memangnya orang mati juga bisa mencuri namun Kim Leng Chi tidak menggubris, bahkan meliriknya saja tidak perlahan ia berkata pula, malam kemarin, karena tak dapat tidur, mestinya ku ingin naik ke gelada atas untuk cari angin. Tapi baru saja keluar pintu kamar, segera kulihat seorang sedang menuruni tangga dengan berjinjit seperti maling khawatir kepergok. Aku jadi heran dan tertarik, segera kubuntuti dia, penyakit terbesar perempuan adalah segala urusan ingin tahu, Gumam Oh Ti Hoa. Kim Leng Chi tetap tidak menggubrisnya. Ia menutur pula, waktu ku turun ke bawah, ku lihat dua orang yang biasanya bertugas jaga di luar gudang telah mati terbunuh, sedangkan orang tadi sudah tidak kelihatan bayangannya, masa begitu cepat menghilangnya kata Oh Ti Hoa. Siapapun kalau habis membunuh orang, tidak nanti dia berjalan perlahan jengek si nona. Kau tidak melihat jelas siapa dia tanya Oh Ti Hoa. Sudah tentu aku Ti, tidak melihatnya, jawab si nona. Waktu itu pintu gudang tertutup rapat, mestinya aku hendak masuk ke sana, tapi segera ku dengar suara bentakan Hei Koatian, khawatir menimbulkan salah paham, terpaksa ku tinggal pergi, mengenai mutiara itu, dia pelototi Tio Sam sekejap, lalu menyambung lagi, sejak pernah dicuri orang satu kali, seterusnya tidak pernah tersempan dengan baik, makanya dapat jatuh di tubuh kedua mayat itu. Kehilangan ini baru ku ketahui setelah ku kembali ke kamar, bisa jadi lantaran waktu itu hatimu bingung dan pikiranmu kacau, maka kehilangan mutiara tidak lantas diketahui, ucap Oh Ti Hoa dengan tak ajuh. Kim Leng Chi menjadi gulsar, serunya, yang membunuhkan bukan diriku, mengapa aku merasa bingung segala meski pembunuhnya bukan kau, tapi kau kan remeliat siapa si pembunuh itu, ujaroh Ti Hoa, cuma ada sesuatu kelemahanmu tergenggam di tangan orang, makanya kau tidak berani bicara terus terang, muka Kim Leng Chi menjadi merah dan tidak sanggup bersuara lagi. Tapi sekarang Ting Hong kan sudah mati, mengapa kau juga masih tidak berani bicara ujaroh Ti Hoa pula. Kim Leng Chi menggerget ucapnya kemudian, kalau dia bisa mati ini menandakan si pembunuh pasti bukan dia, untuk apa pula ku katakan. Oh Ti Hoa berpikir sejenak lalu berkata gegetun, ucapanmu beralasan juga, paling sedikit si pembunuh pasti bukan orang mati, orang mati tak mungkin bisa menjadi pembunuh, bila pembunuhnya bukan Ting Hong, juga bukau kau Cu Tiang, pasti bukan Heiko Atian dan Hiang Tian Hui, juga bukan Eng Lo Sian Siang atau Pek Siow Hiap, lebih-lebih bukan Nona Kim atau Coh Liu Hiang, kata Tio Sen. Dia menghela nafas lalu berkata pula kepada Oh Ti Hoa dengan menyengir, wah, tampaknya si pembunuh itu kalau bukan kau tentulah aku, jelas kau belum mempunyai kemampuan sebesar ini, jenge Oh Ti Hoa. Seumpama kau mampu jadi pembunuhnya, apakah kau merasa gembira? tanya Tio Sen. Maka bungkamlah Oh Ti Hoa. Sekarang isi kapal ini hanya tertinggal kita berenam, dengan sendirinya kita bukan si pembunuh, lalu siapakah gerangan si pembunuh itu, kata Eng Ban Li. Tiba-tiba Coh Liu Hiang tertawa, katanya, selain kita, di kapal ini memang betul masih ada seorang lagi, kau tahu siapa dia tanya Eng Ban Li. Eh, Coh Liu Hiang mengangguk. Mendingan Eng Ban Li masih cukup sabar, tapi Oh Ti Hoa sudah tidak tahan lagi, serem tak ia berjingkrak dan berteriak, kau tahu dia berada di mana. Coh Liu Hiang tertawa tak acuh, katanya, jika kau tidak tahu tentu takkan kukatakan. Untuk membuktikan ucapannya, Coh Liu Hiang mulai dari kamarnya sendiri. Kedua tempat tidur di kamarnya itu, satu di antaranya ternyata hidup. Tanpa susah payah Coh Liu Hiang dapat menemukan pegas yuang dapat memutar tempat tidur itu, di balik tempat tidur ternyata ada sebuah jalan rahasia. Oh Ti Hoa jadi terbelalak, serunya, sialan. Pantas dalam sekejap orang itu lantas menghilang setelah jatuh di tempat tidur, kiranya dia merat melalui lorong rahasia ini, kebanyakan kapal memang ada jalan rahasia dan dinding rangkap, hal ini mungkin sudah terpikir juga oleh Tio Sam, kata Coh Liu Hiang. Muka Tio Sam tampak rada merah, segera ia berkata, tapi aku tidak paham lorong rahasia ini menuju ke mana, gudang barang di dea bawah, kata Coh Liu Hiang. Beramai-ramai menujulah mereka ke dek dasar kapal. Suasana di situ tetap suram dan seram, bau apek menyesakan nafas. Enam peti mati masih tetap berjajar di situ. Eng Ban Li menghela nafas gegetun, katanya, dugaan Coh Hiang Sui ternyata sangat tepat, lorong rahasia ini memang betul menembus ke gudang sini, cuma sayang di sini tiada bayangan seorang pun, bahkan bayangan setan juga tidak nampak, kata Oh Ti Ho A. Orang memang tidak ada, tapi setan paling sedikit ada satu, ujar Coh Liu Hiang dengan tertawa. Mencorong terang sorot met Oh Ti Ho A, serunya, Hi, apakah kau maksudkan tinghang tapi tinghang kan cuma orang mati saja dan belum jadi setan, dengan tanganku sendiri kumasukan dia ke dalam peti mati ini, Tio Sam berdiri di samping peti mati pertama, bicara sampai di sini ia sendiri jadi merinding, tanyanya, apakah, apakah maksudmu dia hidup kembali Coh Liu Hiang menghela nafas, jawabnya, orang mati hidup kembali sebenarnya sudah bukan hal baru bagiku, betul, Tuka Soh Ti Ho A. Misalnya si pada risak tibu Ho A, dia juga pernah mati dan kemudian hidup kembali, orang mati benar-benar dapat hidup kembali, saking heran peklak ikut bertanya. Maklum, dia seorang polos, lugu, sejak kecil hidup terpencil di tengah istana Panglima Perang, terhadap seluk-beluk dan lika-liku dunia Kang Ou, tentu saja kurang pengalaman. Bila benar-benar seseorang sudah mati, dengan sendirinya tidak dapat hidup kembali, tutur Coh Liu Hiang, tapi ada sementara orang bisa pura-pura mati dengan macam-macam akal, pura-pura mati. Akal bagaimana pula tanya peklak. Begini, tutur Coh Liu Hiang. Lu Kang seseorang kalau sudah terlatih sampai satu tingkatan tertentu, maka dia mampu menahan pernafasan sendiri sepian lamanya, bahkan bisa menghentikan denyut jantung dan menutup urat nadi yang mengalir sehingga tubuh menjadi kaku dan dingin seperti mayat. Cuma care ini pun tak tahan terlalu lama, paling-paling juga cuma setengah jam saja. Pula, orang Kang Ou yang berpengalaman juga akan segera mengetahui bahwa dia cuma pura-pura mati saja, selain itu apakah masih ada care lain tanya peklak. Konon di dunia ini ada tiga macam obat ajaib, bila obat itu diminum, maka akan menghentikan seluruh aktivitas organisasi tubuh manusia, seperti halnya ular yang tidur di musim dingin, betul, Tukas Eng Banli. Kutau satu di antaranya adalah sejenis kacang polong yang berasal dari sebuah pulau kecil di setiap lautan antara negeri Hindu dan Persi, tapi salah satu di antaranya yang paling terkenal adalah harak yang disebut harak pelarian cinta, kata Choh Liu Hiang. Arak pelarian cinta? Aneh juga nama ini, kata peklak. Soalnya si pencipta harak obat ini memang seorang petualang cinta, tutur Choh Liu Hiang. Ia tertawa, lalu menyambung pula, mengenai harak pelarian cinta ini, juga ada ceritanya yang menarik. Silahkan Choh Yang Sui menjelaskan, Pinta Peklak. Konon petulang cinta ini memang sangat cakep dan pandai merayu, di mana-mana terdapat kekasihnya, tapi akhirnya datang juga kesukarannya, kesukaran apa tanya peklak. Kehidupan manusia ini sebenarnya sama saja antara lelaki dan perempuan, kalau perempuan takut tergoda oleh lelaki, sebenarnya lelaki juga khawatir tergoda oleh perempuan, lebih-lebih petualang cinta yang sudah biasa hidup bebas, baginya yang paling menyenangkan ialah sekali. Pakai, lalu tinggal, Choh Liu Hiang tertawa, sambungnya kemudian, tapi akhirnya ia menjadi rada kelabakan, karena ada tiga perempuan yang terus lengket padanya dan tidak mau terlepas, kemana dia lari, ke situ juga ketiga perempuan itu mengejar. Dia sendiri adalah seorang suseng, sastrawan, lemah, sebaliknya ketiga perempuan itu justru memiliki kungfung, berkelahi terang kalah, ingin lari juga tidak dapat, ia hampir gila karena tak dapat melepaskan diri, Tio Sen mengerling sekejap ke arah Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa, katanya tertawa, ini namanya kualat. Orang yang suka makan nangka harus berani kena getahnya. Untung orang itu sangat luas pengetahuannya, bacaannya sangat banyak, ia masih ingat macam-macam catatan tentang obat racun dalam kitab-kitab kuno, karena sudah kepepet, dia lantas menuruti suatu resep kuno dan membuat semacam obat arak, setelah diminum, orangnya akan menggeletak seperti orang mati, betapapun kesengsemnya ketiga nona itu, orang mati tentu saja tidak menarik lagi bagi mereka. Akhirnya dia lolos dari godaan mereka dan dapat hidup dengan bebas dan tenteram, ia berhenti sejenak, lalu menyambung lagi dengan tersenyum, maka arak itulah disebut arak pelarian cinta, dengan tertawa Oh Ti Hoa berkata, tampaknya kau pun perlu sedia sedikit arak bagi Tuhan dan selalu harus kau bawa, sinar mati yang banli tampak gemerdep, katanya, jangan-jangan Cho Hyang Sui menganggap kematian Teng Hang juga cuma pura-pura saja, Cho Liu Hyang tidak menjawab, tapi ia lantas mengangkat tutup peti mati itu. Di mana ada mayat Teng Hang yang dikatakan sudah mati itu? Dia memang betul sudah hidup kembali. Malahan di dalam peti mati kini tertulis sepuluh huruf besar, entah ditulis dengan darah atau tindah, bunyi tulisan ini adalah sebagai berikut, Cho Liu Hyang, tempat ini ku berikan padamu. Dengan mendongkol Oh Ti Hoa segera membongkar pula tutup peti mati yang lain, pada tiap-tiap peti mati itu pun ada tulisan, semuanya nama orang, yakni Oh Ti Hoa, Kim Leng Chi, Eng Ban Li, Pek Lak dan Tio Sen. Bukan saja dia telah membagi rata peti mati ini kepada kita, bahkan sebelum ini dia juga sudah tahu jelas tentang asal-usul diri kita, kata Eng Ban Li dengan menyengir. Cho Liu Hyang berpikir sejenak, katanya kemudian, dia sendiri tidak tahu, Kau Cu Tiang yang memberitahu padanya, Hyang Sui menganggap Kau Cu Tiang juga bersekongkol dengannya, tanya Eng Ban Li. Kau Cu Tiang berkepentingan dan ingin mohon bantuannya, dengan sendirinya dia harus berkomplot dengannya, tutur Cho Liu Hyang. Setelah Ting Hang tahu rahasia Kau Cu Tiang, kebetulan baginya untuk memperalat titik kelemahan Kau Cu Tiang agar orang Si Kau itu bekerja baginya, Oh Ti Hoa merabah dong, katanya, meski urusan ini samar-samar dapat ku pahami, tapi masih tetap belum jelas, jika ingin tahu jelas duduk, perkaranya harus diceritakan mulai awal, ujar Cho Liu Hyang. Baiklah, coba ceritakan, Pinta Oh Ti Hoa. Urusan yang begini ruat dan penuh misterius, sebelum ku bikin jelas persoalannya, tentu aku tak dapat tidur dengan Nyenyak, kata Oh Ti Hoa dengan tertawa. Maka, sekalipun ceritamu akan berlanjut selama tiga tahun juga akan ku dengarkan dengan asik, kunci persoalan ini terletak pada gua emas di laut lepas sana, tutur Cho Liu Hyang. Tiba-tiba ia tertawa pada Kim Leng Chi dan berkata pula, keadaan tempat yang dimaksudkan itu rasanya Nona Kim pasti tahu lebih banyak daripada orang lain, Kim Leng Chi menunduk, setelah lama berpikir akhirnya ia menjawab dengan mengigit bibir, betul, di laut lepas sana memang ada suatu tempat begitu, tapi di sana tidak ada tertumbuhan, juga tiada arak dan daging segala, habis apa yang ada di sana tanya Cho Liu Hyang. Di sana memang ada macam-macam, macam-macam rahasia yang sukar dibayangkan orang, bahkan setiap rahasia akan dijual menurut harga penawaran tertinggi, Tutur Kim Leng Chi. Dijual menurut harga penawaran tertinggi Cho Liu Hyang mengulang keterangan itu dengan mengernyitkan kening. Ya, sebab rahasia-rahasia itu selain memang bernilai sangat tinggi, jagua sangat besar dan penting sangkut pautnya, maka penguasa di tempat itu setiap setahun sekali pasti mengundang sementara orang yang bersangkutan agar berkunjung ke sana untuk membeli rahasia-rahasia yang berhasil mereka kumpulkan. Terkadang sebuah rahasia diperebutkan orang untuk membelinya, karena itulah lantas diadakan lelang, harga penawaran tertinggi yang mendapatkan rahasia itu, EHM, Umpamanya, Jing Hong Kapsasik Hoa Sanpei, begitu kata Cho Liu Hyang. Kembali Kim Leng Chi mengigit bibir, jawabnya, Betul, rahasia Jing Hong Kapsasik itu memang ku beli dari mereka. Sebab seorang murid Hoa Sanpei pernah menghina diriku, yang digunakannya tiada lain adalah ilmu pedang Jing Hong Kapsasik, Maka dengan segala daya upaya aku pun berusaha membeli ilmu pedang itu, akan ku balas dendam supaya orang Hoa Sanpei itu juga terjungkal oleh ilmu pedang yang sama, ia merandek sejenak, lalu menyambung pula, tapi penguasa si Yau Kim Kut itu pun pernah memperingatkan padaku agar ilmu pedang yang ku beli ini jangan sekali-sekali dipertunjukkan di depan umum, jika larangan itu kulanggar, maka ilmu pedang ini akan ditarik kembali, Tio Sam mengerut kening, katanya, ilmu pedang yang sudah dipelajari dengan baik, kera bagaimana dicabut kembali sudah tentu mereka mempunyai kera sendiri. Kata Kim Leng Chi. Sampai di sini, Nona yang biasanya tidak takut pada langit dan tidak gentar pada bumi, sorot matanya menampilkan rasa jari. Jelas dia cukup kenal kera bagaimana orang itu memperlakukan orang lain yang dianggapnya. Tempo hari, karena kau marah, tanpa sadar kau mainkan Jing Hang Kapsasik dan kebetulan dilihat Ting Hang, maka kau diancam olehnya dan terpaksa melakukan sesuatu perbuatan di luar kehendakmu, begitu bukan tanya Cho Liu Hiang. Kim Leng Chi mengangguk, matanya tampak agak merah. Cho Liu Hiang menghela nafas, katanya, jika begitu, jadi Nona Kim pernah mendatangi tempat itu EHM, si Nona mengangguk. Sesungguhnya bagaimana bentuk pemimpin tempat itu tanya Cho Liu Hiang pula. Entah, aku sendiri tidak pernah melihatnya, siapapun tidak dapat melihatnya, jawab Kim Leng Chi. Sebab apa tak dapat melihatnya? Apakah dia dapat menghilang saking tak tahan? Akhirnya OH Ti Ho A bertanya. Kim Leng Chi melorotinya sekejap, jengeknya, setiba di sana, kau tentu akan tahu sendiri apa sebabnya, OH Ti Ho A menghela nafas, ucapnya, melihat gelagat sekarang ini, mungkin selamanya kita takkan datang ke sana, mengapa tidak kau ceritakan saja sekarang aku tidak suka bercerita, jawab Kim Leng Chi ketus. OH Ti Ho A ingin tanya pula, tapi Cho Liu Hiang tahu bila mana anak perempuan seperti Kim Leng Chi sudah bilang tidak suka, maka biarpun menyembah padanya dan membujuknya hingga mulut robek juga tidak dapat mengubah pendiriannya. Sebab itu ia tahu bila tak dapat menanyai dia, tentu akan marah, dan dia justru menghendaki kemarahannya. Dan sekarang mungkin sudah tiba waktunya mereka melelang rahasia, kata Cho Liu Hiang. Tentu Ting Hang adalah orang yang ditugaskan menyambut kedatangan para undangan. Sedangkan tamu-tamu yang tidak diundang seperti kita ini tentu saja tidak akan disambutnya dengan baik, dia juga khawatir kalau kita pun akan mencari ke sana, maka jalan paling baik adalah ah mencari akal untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak disukai mereka pada suatu tempat, kemudian membunuhnya satu per satu, kata OH Ti Ho A. Dan tempat yang paling ideal adalah di atas kapal, Tukas Tio Sen. Di atas kapal, naik ke langit tak bisa, menyusup ke bumi tak mungkin, ingin lari juga tiada tempat berpijak, terkecuali terjun ke laut sebagai umpan ikan hiu, tapi mengapa dia sengaja memasang beberapa peti mati di sini, kata OH Ti Ho A pula. Apakah karena khawatir dia terlalu meremahkan dia, maka sengaja pamer kekuatan agar kita berjaga-jaga sebelumnya sudah tentu bukan begitu maksudnya, ujar Cho Liu Hiang dengan tertawa. Bukan begitu maksudnya, lalu apa maksudnya? Sungguh aku tidak mengerti, kata OH Ti Ho A. Dia bertindak begini, tujuannya agar kita saling curiga, bila kita tidak saling percaya, tentu kesempatan akan lebih terbuka baginya untuk turun tangan, tutur Cho Liu Hiang. Apalagi kalau seseorang sudah menaruh curiga terhadap sesuatu urusan, maka segala apapun akan dicurigainya, reaksinya akan menjadi lamban, pikiran juga kacau, betul, inilah siasat berdasarkan ilmu jiwa, yaitu bikin bingung lawan, dengan begitu jadi mudah turun tangan, tukas Eng Ban Li sambil manggut-manggut. Dia tertawa, lalu menyambung pula, cuma sayang, dia tetap salah hitung satu hal, salah hitung hal apa tanya OH Ti Ho A. Dia menilai rendah Cho Hiang Sui, dia belum mahir memahami pihak lawan dan tidak tahu kekuatan sendiri, jawab Eng Ban Li. Dia mengira segala sesuatunya telah diaturnya dengan rapi, tak tersangka tetap ada kelemahannya dan dapat diketahui oleh Cho Hiang Sui. Rupanya dia menyadari ada hal-hal yang tak dapat mengelabui orang lain, maka dia lantas bertindak lebih dulu dengan pura-pura mati, kata Tio Sen. Dia mengira tiada seorang pun akan menyangka bahwa orang mati adalah si pembunuhnya, tindakan ini memang sangat liai, kata Cho Li Huang. Semula aku memang mencurigai dia, tapi begitu dia mati, aku menjadi bingung juga, waktu itu mengapa tidak kau pikirkan mengapa dia meninggalkan pesan padaku agar membawa pulang abu tulangnya kepada ibunya, kata Cho Li Huang dengan menyesal. Dia meninggalkan pesan begitu, sebab ia tidak mati sungguh-sungguh, dia cuma khawatir kalau mayatnya akan dibuang ke laut, jenge Oh Ti Ho A. Tapi dalam sehari di kapal ini telah mati beberapa orang, apalagi semua orang tahu selekasnya akan menyusul orang mati pula, maka ketika dia mati mendadak, orang lain tidak menyangka dia cuma mati pura-pura saja, sebab menurut ilmu jiwa, setiap orang pasti mempunyai sifat kebiasaan, sifat kebiasaan bagaimana tanya Oh Ti Ho A. Sifat kebiasaan, yakni karena sesuatu yakni sudah terbiasa, tutur Cho Li Huang. Umpamanya segerombolan domba terkurung di suatu kandang, apabila kawanan domba itu akan keluar kandang, pintu kandang dipalang dengan sepotong kayu, maka domba-domba itu akan melompati palang kayu untuk keluar. Bil, A domba pertama sudah melompat, domba kedua juga melompat dan begitu seterusnya hingga domba ke-20 juga sudah melompati palang itu, bila mendadak palang itu disingkirkan, meski sudah jelas pintu kandang tiada perintang lagi, namun domba yang ke-21 tetap akan main lompat, seperti juga kawan-kawannya yang lebih dulu, Oh Ti Ho A. menjadi dongkol, omelnya, tapi kita akan manusia dan bukan domba, inilah yang dinamai sifat kebiasaan, bukan hanya domba yang punya sifat demikian, manusia juga, kata Cho Li Huang. Sampai lama Oh Ti Ho A. merabah hidungnya ala Cho Li Huang, ia menggeleng dan bergumam, apa yang diucapkan orang ini terkadang sukar dipahami oleh siapapun, tapi lebih sering ucapannya memang masuk di akal, mengapa bisa terjadi begini Cho Li Huang tertawa, katanya pula, Ting Hang memang sudah memperhitungkan dengan baik setiap urusan, cuma sayang, pada akhirnya dia salah hitung lagi sesuatu, salah hitung dalam hal apa tanya Ti Ho Sen, dia menilai rendah Oh Ti Ho A, dia mengira sekali si Oh Oh jatuh mabuk, maka segalanya menjadi lupa daratan, maka kesempatan itu akan digunakannya untuk membereskan si Oh Oh. Tak terduga orang yang sering mabuk, bila siuman, jauh lebih cepat daripada orang lain, betul, cepat mabuk tentu juga cepat sadar kembali, tukas Ti Ho Sen dengan tertawa. Karena usahanya membunuh si Oh Oh gagal, dengan sendirinya ia cepat melarikan diri melalui lorong di balik tempat tidur yang dapat menjeplak itu, namun wajahnya keburu dikenali si Oh Oh, meski belum pasti kita mengetahui rahasianya pura-pura mati itu, tapi orang macam Ting Hang itu tak mau menanggung resiko, terpaksa ia gunakan care, terakhir, yaitu kabur. Betul, apapun juga yang diperbuatnya selalu disertai dengan jalan mundur teratur, kata Eng Ban Li. Pura-pura mati juga jalan mundurnya yang pertama, ketika jalan ini pun buntu, terpaksa ia ganti jalan lain, mungkin dia sudah berunding dengan Kau Cu Tiang, bila keadaan gawat, Kau Cu Tiang disuruh memancing menyingkirkan kita, dengan begitu ada kesempatan baginya untuk kabur, lautan seluas ini, dia dapat kabur kemana ujar peraklak. Di atas geladak semula ada sebuah sampan, yaitu sampan pertolongan darurat bila terjadi kecelakaan, kata Chow Liu Hiang. Waktu naik ke geladak tadi, kulihat sampan itu sudah tidak ada lagi pada tempatnya, sampan macam begitu bisa meluncur berapa jauh di lautan lepas sebegini, sedikit gelombang besar saja dapat menelannya, ujar Pek Lak. Kalau melihat kera kerja tinghang yang rapi, ku kira di sekitar sini pasti ada kapal mereka yang siap memberi bantuan padanya, ujar Eng Ban Li. Pek Lak terdiam sejenak, tiba-tiba tertawa dan berkata, akhirnya dia sendiri kabur dan tetap tak bisa membunuh kita, mendadak Eng Ban Li tidak bersuara lagi. Chow Liu Hiang tersenyum getir, katanya, dia meninggalkan kita, justru lantaran tahu kita tak dapat hidup lama lagi. Terima kasih telah menonton!